Intro Intro Hai bye guys hari di depannya tuh semua orang live kenapa? hari ini ada apa? gue ampe kaya hih, takut Cie, Kak Cika, halo ini kedengeran gak guys? bentar lah ya ini lagi nunggu orang-orang yang akan kita ajak ngobrol hari ini mereka tuh lagi persiapan dulu gak tau deh persiapan apa jadi ya hari ini aku aku bacot dulu sedikit guys hari ini mau ngomongin apa sih? jadi sebenernya hari ini pengen receh-receh aja sih kaya ngobrol santai aja ngomongin kaya masa lalu gitu loh kaya masa-masa sembilan puluhan dua ribuan awal-awal gitu kan kaya kita apa ya seneng-seneng terus kan gak ada beban hidup gitu kayaknya asik oke oke baik dong kamu apa kabar, Bung? gak dong, Kak Cika nimbur disini aja pasti banyak yang relate karena hari ini ngomongin bener-bener cuma nostalgia doang plus plus hari ini spesial spesial apanya ya tunggu nanti di tengah-tengah ya gue mau ngerjain si orang yang akan kita ajak ngomong hari ini anjay hai kocumo kocungcung hai Desmond oke oh by the way kalo ada yang mau eh ngasih pertanyaan atau apa boleh? tapi ini gak serius ya guys ini pertanyaannya tuh cuma receh-recehan jadi jangan jangan harap hari ini tuh kayak bahas yang kayak kemarin-kemarin ada kayak quotes-nya lah ada kayak apa gitu enggak hari ini kita receh dan kita bersenang-senang aja oke oh oh udah ada satu orang ini udah ada Guntur Davin mana? wah gila Davin Davin mana cepetan gak? ini udah sampe gue puter dua kali lagunya nah oke guys gak usah lama-lama kita langsung yang panggil yang akan kita ngajak ngobrol yang orang yang akan kita ajak ngobrol hari ini adalah Guntur dan Davin jadi temen gue hai hai oke udah hadir Davin mana? ya jadi kalo Davin itu temen sekolah gua kalo Guntur itu temennya Davin jadi dikenalin jadi dikenalin gitu hi wah gila ini gila ini gila 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 eh gua pukul loh ya sialan halo Guntur di Davin thank you banget oke thank you banget hari ini bangke dengerin dulu dengerin dulu ya hari ini kita mau ngobrolnya receh-receh yang seneng-seneng karena 3 minggu kemarin itu gua udah ngomongin yang berat-berat sekarang otak gua penuh banget keberatan dan ada Davin sama Guntur pokoknya hari ini kita jangan ngomongin yang pusing-pusing oke ya silahkan Guntur sponsornya eh gua ngomong tuh kedengeran gak sih kedengeran lah masa gak kedengeran gimana sih oke 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 guys aduh mis minumannya kan berhati cepet ih minumannya nggak guntur minum apa sih kalo boleh tau gua juga minum nih gua minum air putih coba ya gua minum air putih oke cepetan kenalan dulu Davin deh Davin kenalan dulu Davin ini siapa wow udah ini siapa saya Davin halo gue Davin temennya cincin lama banget wah anjir udah lama banget iya iya kerjaan lu apa gitu fin kerjaan lu kerjaan lu sekarang lagi aktifnya di youtube dengan menjual produk-produk kesehatan keren gak lupanya keren tuh dunia keli keli Guntur sekarang di coba kenalan dulu Guntur ini siapa halo semuanya gua tuh Guntur gua tuh temennya Davin awalnya kita sempet melanglang buana lah ya keliling dunia bareng dunia pergelapan di Jakarta woy deh eh terus ketemu Chen nah jadi dari situ kita main bareng sama Chen ih keren banget gitu ceritanya guys seru banget deh harusnya itu kalian ikutin perjuangan kita dari dulu iya gak sih guys emang kita berjuang apa ya mohon maaf iya ya gua juga gak tau iya 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 gua mulai pake pertanyaan-pertanyaan aja kalian langsung jawab dengan boleh diceritain gitu jangan-jangan cuma jawabannya doang oke pertama apa yang paling lu kangenin dari masa kecil lu dari ini kita bilangnya dua ribuan awal lah ya dari masa-masa itu apa yang lu paling kangenin dari masa itu dua ribuan awal iya kayak masa itu kita SD iya kita umur 5-6 gituin lah oh gua rindu ini sih tapi ini tapi ini terlalu dewasa loh ha? apa tuh? gua tuh rindu gak yang jorok maksudnya gua tuh rindu apa ya gua rindu yang bercanda tapi kayak gak mikirin konsekuensi gitu ngerti gak sih lu? iya yang kita gak harus mikirin iya iya kita tuh gak mikirin eh dia sakit hati gak ya gitu kayak bodo amat kan lucu ya kita ketawa aja gitu oke emang lu mikirin sekarang? eh lumayan iya emang iya kalau lu apa Vin? iya Guntur sopan sih Guntur baik banget sih beneran baik kalau lu apa Vin? kalau gue dari masa kecil ee ya bisa main apa ya bisa main kemana pun ini di dalam dekat-dekat rumah gitu ya komplek terus main sama siapapun gak takut motor gak takut bau badan yang nanti pulang pulang bentar bentar emang sekarang lu main gak boleh Vin? sama siapa Vin? gak boleh Vin? siapa yang gak bolehin sih Vin? kalau boleh banget betul kayaknya ada tertekan nih dari status apa gimana Vin? waduh eh lagi gak ada dia kan? serius semoga dia gak nonton tau-tau nonton gimana tau-tau nonton gimana tau-tau nonton gue liat nih anjir biasa lu hide dulu dong iya gimana sih? lu main gak bisa gak pake sendal lu masih kecil pake sendal gak sih? gua gak pake sendal tau dari kecil main kemana dulu? pake lah jilal lu lu sesusah itu Vin? iya lu sendal aja gak? iya gua keluar rumah gua keluar rumah tuh kadang pake sendal kadang gak pake sendal terus? gua gak dimarahin sih? main bola, main park gitu-gitu loh itu tuh perasaan yang bebas banget lu keluar gak pake sendal anjay perasaan yang bebas banget aneh ya gua ya? gak sih lucu gua jadi inget kalo misalnya kayak gitu gua pas kecil gua seneng banget hujan-hujanan kan? sekarang mana ada kayak gitu ya gak sih? kalian suka main hujan-hujanan gak sih? kalo hujan tuh pasti keluar rumah kalo gua kalo itu gua gak gua tuh gak boleh gara-gara bokap gua tuh udah main keras jadi gua gak boleh hujan-hujanan bisa sakit gua gua setiap abis hujan tuh langsung dikasih panadol 1 sama dilapin pala gua biarpun gak sakit? iya dikasih aja panadol 1 oke oke gua gua ga jelasin oke nanti gua invite lagi Oke kalau gitu gue gomor sama Guntur dulu Oke Itu dia bercanda kan Itu Lu mau ganti HP dulu Pakai iPad Atau enggak Ini phone doang Oke berarti kan dari kecil tuh Sebenernya yang paling kita kangenin adalah Kita gak mikir bener gak sih Bener-bener Gak mikir Semuanya tuh seneng banget Dan yang gue kerasa banget ya Yang Yang dulu tuh gue Sebenernya itu tuh kayak hal yang biasa aja Terus sekarang tuh udah gak ada lagi adalah Ya bangun tidur gak mikir gak sih Kayak bangun tidur ya Gue kalau sekarang Gue tuh langsung otak gue tuh penuh banget Sama Ajar ini mau kerja apa Hari ini mau kemana Blah-blah-blah Sedangkan dulu bangun tidur Bangun tidur langsung nonton kartun gak sih Apa sih Iya gue bahkan sebelum sekolah tuh Gue tuh selalu inget banget Gue selalu nonton Anteve Nonton Scooby-Doo jam 6 pagi Itu Mana sih Gue bangun-bangun langsung mikirin PR apa Makanya gue ranking Emang iya lu ranking Vin? Iya dong Gue ranking tau Gue ranking dari SD Sampai SMP Abis gitu sudah Saya Ya rata-rata lah Enggak Bentar-bentar Vin Gue temen lu udah lama Tapi emang lu ranking Vin? Ranking gue ada di SD Tapi SD SMP Abis gitu gue gak tau kenapa Apa otak gue Berkurang Berkurang gitu ya Jadi sampe sekarang Lu ranking Berarti pas Pas Homeschooling Lu ranking Kok homeschooling sih? Kurang halal banget Lu homeschooling ya? Jalan Eh tapi gue juga dulu ranking sih Vin Bener Gue gak tau kenapa pas Oh Gue tuh dulu sekolah gue tuh gampang banget Guys disini ada gak sih yang anak gamaliel Bandung Gue tuh di gamaliel kan Gue dari playgroup gue di gamaliel Sampai SMP Iya gue tuh gak tau SMA gue baru pindah ke BPK tuh Baru sekolah sama Davin Nadi tuh Nah dari TK sampai SMP tuh gue selalu ranking Begitu SMA udah gak tau otak gue hilang kemana Kok gue bahkan dari SD Sampai SMP gak pernah ranking ya? Gue tau tuh kenapa Pasti pelajaran Jangan malu-maluin jangan disebut Kalau yang malu-maluin please jangan disebutin Pasti ada satu pelajaran yang lu selalu merah tuh Apa coba? Apa? Mewarnai Oh tayo banget tayo Enggak kan dulu belum nyadar gue Dulu kan gue gak tau Oh belum Cen tuh gak tau Gue tuh buta warna cen Gue tuh buta warna cen Oh my god Oh gitu? Gue buta warna Gue sadar tuh pas gue mau masuk ke dokteran dulu Oh oke SMA baru saat Gue dikasih SMA akhir Gue dikasih titik-titik gitu Terus gue disuruh baca kan Ini ada angka berapa nih Buat gue tuh itu sekumpulan warna-warna Gak jelas yang ngumpul Tapi buat orang-orang yang bisa ngeliat gitu Itu angka 7 gitu Itu angka 8 Tapi buat gue Gue gak bisa Hah jadi selama ini lu gak sadar Lu gak bisa bedain warna gitu? Selama ini gue kira gue buta huruf Ternyata gue buta warna Enggak lah Enggak ya Gue gak bisa ngeliat bedain warna kayak gitu Oke Wow Baru tau gue Oke keren-keren Tapi karena Indra 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 perlihatannya kurang Indra-Indra yang lain tuh Indra-Indra yang lain tuh Apa contohnya? Indra apa nih? Indra Brugman Apa Indra Bekti anjir? Oke Daukan gak jelas ah Oke Coba-coba guys Kalau misalnya dulu ya pas sekolah Yang gue inget banget Dan yang gue kangenin adalah Sebenernya masa-masa Pas istirahat sekolah Pas SD tuh ya Gue gak tau kenapa Hal Semua hal-hal menyenangkan tuh Ada di jam istirahat sekolah Kayak Eh gue gak tau Kalau cowok gini juga gak ya Kalau cewek-cewek tuh kan Suka tukeran biodata ya Kayak kita tuh punya Buku binder sendiri Terus kita tuh suka isi Saling isi biodata Kayak nama, hobi Makanan, kesukaan apa-apa Segala macem Terus kayak Kadang kita tukeran koleksi Isi kertasnya juga Tau gak sih Saya Iya bener-bener Saya binder yang kayak gini Itu kan Kertasnya tuh dulu tuh banyak banget kan Yang gue paling inget tuh Dulu ada satu namanya Merknya tuh Harvest Itu tebal banget kertasnya Jadi kalau misalnya Dituker itu tuh Kastanya paling tinggi Jadi kalau misalnya gue punya Satu kertas Harvest ya Gue bisa tukerin sama dua Atau tiga Kertas binder yang lain gitu Itu tuh kayak Gue merasa kaya raya Bahut Kalau misalnya gue punya kertas itu Gue gak tau Kalau cewek-cewek kayak gitu gak sih Atau cuma cewek doang Ada harganya gitu ya kertasnya Iya Gue gak lah Kalau kita tuh Lebih ke ini ya Kayak Eh punya lu bengkok kemana Gitu ya Goblok gak gitu Gak gitu ya Eh tapi itu juga gue ngalamin sih Tuh iya kan Yang malah Tapi gue Duluanya Duluanya gue ngalamin juga Lo tuker-tukeran kertas juga Gue gak tuker-tukeran kertas Cuman Gak tuker-tuker kertas Cuman tuker-tuker biodata Jadi Kalau dari Waktu kecil gitu Misalnya gue ada incer Eh Di kelas Itu ada yang cantik Lucu gitu Padahal Ya gitulah kan Waktu masih SD ya kan Gue pake tuh Gue bawa bukunya Gue minta Jadi Jadi gue taruh itu Di satu kelas Jadi satu kelas itu Isi semua dong Ya otomatis Dia juga isi Gitu Gue ngalamin tuh Ngalamin tuh Kayak gitu-gitu Senang lu tau Tuker-tukeran biodata Gue gak tau Kalau sekarang itu Kalau sekarang itu Bisa dijual ternyata data Ya gue baru tau Iya 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 bener Terus Kalau enggak apa Kalau cowok ngapain tuh Jam istirahat Cowok-cowok tuh Pada ngapain Gue dulu Ikat banget Pas masih SD Gue nyari batu Batu Terus diapain Lu SD di mana sih tuh Apa gue Tunggu anak nerd ya Tapi dulu tuh Gue nyari batu Terus diapain Terus apa Halo Tess Tadi sampe mana Tadi sampe mana Iya lu nyari batu Buat apa Lu sekolah di mana Lu gak gitu Lu gak gitu David Enggak Gue mau tau dulu Gue mau tau dulu Buat apa Iya buat Iya bener Jadi ceritanya gue tuh Kayaknya gue termasuk Anak yang nerd dulu Pas SD gitu Jadi gue tuh nyari batu Udah nyari batu Terus kayak Kita banding-bandingin Eh batu gue harganya segini nih Kira-kira mahal nih Batu lu berapa Gitu Gue ditau Serius Udah kayak Udah kayak belajar Praktek bisnis gitu ya Iya lu bisnis Iya bisnis plus geografi kan Enggak tapi sumpah-sumpah Jadi gue nyari-nyari batu gitu Jadi setiap jam istirahat tuh Gue ngosek-ngosek tanah Gitu sama temen gue Gue blok ya Enggak itu aneh banget Gue baru denger sih ada Oke sorry gue jadi malu kan Enggak gapapa Kita Lu dimana sih ter Di Tangkerang Santar Ursula gue we Itu Jakarta kan Santar Ursula tuh Enggak ya Ursula tuh yang cewek semua Maksud lo apa Gue yang di Serpong Gue kan gatau Gue di Serpong Kalo di Serpong tuh campur Oh oke baik Kalo udah Vin ngapain Vin Lu kalo pas istirahat Jam istirahat ngapain Jam istirahat Gue Ngapain ya Ngerjain PR sih Kebanyakan Kan gue udah bilang Tadi gue ranking Males-males gue dengernya Kita bisa gak sih Kita jangan berteman sama Davin Boleh gak Kita kick aja gitu Davin Aduh Abis apa lagi ya Lu gak main apa Kayak gitu Main apa ya Ini coba-coba mau hiperaktif deh Dulu pas SD Oh gue inget Mungkin ini Eh Davin dulu deh Sorry Davin juga Apa-apa Davin Paling selain tadi belajar ya Olahraga sih gue paling So iya banget anjir Gue main bola gitu kan Oh iya main bola Oke Oh iya bener-bener Masuk atol Masuk atol Pake Bukan pake bola Tapi pake botol Botol Nah pake botol susu Oh iya Iya Pake botol susu Ultramil Itu dulu dia tebel bahannya Iya iya gue tau Di tendang gak hancur Di tendang gak hancur Gak gempeng Sumpah Sumpah Dia tebel Nah itu Gue pake itu Atau gak pake kaleng Kaleng kola-kola Dibenyakin ya Iya dibenyakin Anjir Gitu Apalagi lu tuh Ngapain lagi lu Pas istirahat Gue dulu lomba lari Lomba lari Sumpah Cepet-cepetan Jadi kan Kayak Santa Ursula itu Santa Ursula itu kan Kayak kelasnya Kayak podium gitu Lingkaran gitu kan Kelas gue Kelas ini Kelas ini Kelas ini Kelas ini Kelas ini Gitu kan Terus kita tuh Lari Lomba Tuh dua tiga Lari Siapa dulu Nihampe Gitu Kayak fast furious Oke Oke Lupa Kayak lucu 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 Keren banget dulu tuh Gini Lu gak laman ini gak Kayak Lu Kan Ini apa Gue dulu suka bikin Clashman Sepak bola Waktu SD Terus Jadi gue bikin Gue bikin liga Tapi itu yang bikin Gue sendiri Jadi yang hari Gue masuk nih Masuk sekolah hari Senin Hari Senin itu Ada pertandingan siapa Dengan siapa Terus nanti gue hitungin Semua poinnya Gue masukin di Klasman gitu Terus cuma lu yang tau Yang lain gak tau Lu cuma Cetak-cetak sendiri Abis itu gue banding-bandingin Sama yang lain Eh Klasman Klasman Lu gimana Siapa yang juara Kan aneh ya Padahal itu Kita yang buat sendiri Jadi yang mau juara kan Suka-suka kita Sebenernya Tapi Tapi gak tau Itu seru banget Dan itu mungkin Adalah Dua tahun lebih Mungkin selama gue SD Guntur lagi ngapain Cari batu ya Sial Oke oke Nanti Guntur lagi Perbaikin Koneksinya Nanti kita Request lagi kesini Oke Selain itu Yang gue ingat Sebenernya Kenapa kalian gak ada Yang nyebutin ini Gue yakin Ini gak cewek Gue ya Semua pasti main Tazos Tazos Iya dong Terus lu di Plak gitu Terus nanti Siapa yang ngebuka Gambarnya gitu kan Waduh Luka banget Iya Itu Gak cewek Gak cewek Pasti main Gak mungkin Enggak gak sih Jajan dulu Cikinya Keliatan Batu lu udah ketemu Tur Lu cari batu Dimana Ya terus lu Kumpulin Sampai tebel Tebel gitu kan Iya Gue koleksi Gue suka banget Karena dulu tuh Gue suka banget Digimon kan Dan gue inget banget Kalau misalnya Dari Jet Set Itu selalu dapet Digimon Digimon Gue koleksi Sampai Kalau misalnya Ada yang gue dapet dua Yang satunya Pasti gue kasihin Ke temen gue Iya bener-bener Banyak banget sih Kita waktu kecil Mainan tuh ya Dari Tazos Beyblade Lumayan gak Terus Kartu kartun Kartu kartun tuh Banyak banget sih Kartu kuartet tuh Katanya Iya kan Kartu kuartet tuh Apa ya Kartu kuartet tuh Kartu domino gitu Bukan sih Gue lupa Tapi kayaknya dulu Gue sempat main Generasi yang lebih tua Dari kita Itu kayak tua batin Oh iya Itu ada yang komen Sambung-sambungan Yang hadiah taruh Iya Itu juga Lo tau gak sih Kayak ada Yang pinggirnya tuh Ada bisa dipasang gitu loh Iya Oh jadi Jadi robot gede gitu ya Iya Terus kita bisa Rakit jadi apa Itu lucu banget Anjir Iya Sekarang udah Berapa jadi sekolah Bodoh Gede Daftarnya berapa ya Daftarnya Iya SPTnya berapa Terus Gue mau Gue mau tau Satu hal Ini karena Karena gue Melakukan hal ini tuh Telat dari temen-temen yang lainnya Uang jajar Ini yang gue jorok nih Enggak Sialan lu Oke Sorry Sumpah Nggak gue jorok mulu Uang Uang jajar nih guys Kalian Kalian mulai Dikasih uang jajan Umur berapa Dan umur berapa Iya Kalian maksudnya Mulai jajan umur berapa Dikasih uang jajan gitu Siapa lu nih Davin Oke Ya gue udah di SD Semenjak SD Udah dikasih uang jajan Iya SD nya kelas berapa Waduh Mungkin seinget gue Mulai kelas 4 kali ya Pokoknya sehari tuh dikasih Satu hari tuh Nih jatah lu Susu segini Gitu Oke Oke Jadi Ya Mau lebih Mau kurang Ya gak bisa Pokoknya Satu hari Segitu aja Oke Dan itu cukup buat beli Kayak makanan berat Atau kayak Lu yang cemil-cemil gitu dong Cukup banget Wah gila sih Lu beli apa ya Wah cukup banget deh Udah bisa Makan siang Terus sore Masih bisa jajan-jajan lagi Gitu Oke Oke Itu antara Harganya murah banget Lu di daerah Atau lu orang kaya banget Sumpah Gue gini sama Pertanyaan lagi Oke siap Enggak sih Menurut gue Pas lah Gak masalah Gue dikasih pas lah Gak masalah Eh Tapi gue gak pernah banding-bandingin juga sih Gue gak pernah banding-bandingin Eh uang jajan lu berapa Karena waktu SD kan Belum membandingkan diri dengan orang lain ya Waktu SD kita masih secure kan Belum insecure kan Jadi Yaudah Gitu Gue gak ada banding-bandingin sama orang Lu termantap Lu emang paling mantap seluruh dunia Kalau Guntur Kalau gue tuh Aduh Gue tuh cupu banget Soal jajan-jajan gini Soalnya Lu tanya deh Kalau lu punya temen di Santa Ursula Itu tuh kita gak ada kantin Untuk anak SD Gak ada Kok bisa Gak ada Jadi Jadi jam istirahat Kita dikerangkeng Di dalam lingkungan sekolah Yang gue bilang kayak gladiator tadi Oke Iya terus Kita bawa bekal Harus bekal Iya Gue bekal dulu Bekal gue tuh nasi nugget Nasi gue banyak Nuggetnya dua Jadi gue gak hemat-hemat Demi apa pun Jadi kalau temen gue Jadi kalau temen gue minta Eh cobain dong nuggetnya Gue marahin Pakai gak nasi Pakai nasinya gak Gitu Soalnya kalau gak nasinya siapa yang makan Iya Itu buat dua kali makannya tuh Enggak 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 Jadi gue tuh jajan tuh Cuman pas pulang sekolah Itu juga Dibatesin sama guru Dibatesin sama guru Jangan gak boleh jajan ya gitu Dihimbau untuk tidak jajan Langsung Yang dijemput Djemput Debutan sekolah gitu Oh iya Tuluh sekolah gue Tuluh sekolah gue Oke Oke Gue gak merasa telat loh Gara-gara kalian ngomong kayak gitu Karena gini Di sekolah gue ya Anak-anak Maksudnya dari Dari kayak yang kelas 1 SD 2 SD kayak gitu Tuh udah beneran pada Punya uang jajan Udah ngerti duit Udah ngerti Itung-itungan Ngerti gak sih Sedangkan gue tuh Di umur segitu Gue tuh Bener-bener masih bekal banget kan Anaknya bekal banget Bekal favorit gue adalah Mie kotak Mie goreng Sama nasi Kalau misalnya lu angkat Mienya kan angkat semua Itu bekal favorit Oh yang udah jadi kotak ya Iya Terus udah Udah hambar Iya Udah dingin Kalau diangkat semua Tergantung Wadah Iya sih Kalau gue segitiga Gue tarik Cep pizza Segitiga gitu Oke Bodoh Allah Ya anyway Kayak maksudnya Si temen-temen gue ya Dari mereka kelas 1 SD Kayak gitu Mereka tuh udah Pada jajan Udah ngerti jajan gitu Dan yang pasti Tiap istirahat tuh Mereka jajan Terus gue tuh Sampai gue kelas 4 Apa kelas 5 SD Gue tuh gak ngerti Kenapa mereka tuh Bawa Selalu bisa bawa makanan Gitu loh Dari kantin Sedangkan gue kan Selalu bawa botol kan Gue gak tau Gimana caranya jajan Tau gak sih Terus ya udah Gue tuh baru Baru ngeliat Baru Gue baru nanya Sama temen gue Kenapa kamu bisa Bawa makanan Dari kantin Terus dia Iya pake uang jajan Nah Besoknya gue langsung Minta ke mami gue Mih Minta uang jajan Terus mami gue Langsung siapkan Kayak Kamu ngerti jajan Dari mana Jadi anyway Kayak gue ngerasa Gue tuat banget Kayak anak-anak yang lain Dari kelas 1 Kelas 2 SD Udah ngerti Ini tau gak sih Jajan Di kantin gue tuh Dulu pasti jajan Yang Esteh manis Tapi di plastikin Lu tau gak sih Terus plastiknya Di liangte Enggak Itu Esteh manis Esteh manis Kalau di kantin gue Esteh manis Jadi Yang lu mau Kalau lu mau minum Terus Gigit ujungnya Tau gak sih Oh tau Lihangte ya Enggak Kalau di gue Esteh manis Esteh manis Biasa Sekolah lu udah Kayak agak militer Terus Cina juga gitu ya Iya Sialan Iya Kayak gitu Terus kayak Gue bingung banget Kayak Kenapa Setiap istirahat Temen-temen gue tuh Pada Kayak gitu Pada minum Itu Kayak Kenapa bisa Mendapatkan itu Gitu Ya gue kira Gue yang telat Saunya kayak Dovin 4 SD Gak apa-apa Gue culun Apa-apa tur Gue culun dulu Gue juga culun Gue sampe sekarang Culun Oh Baik Siap Terus Apa lagi Apa lagi Kegiatan sekolah Apalagi yang paling kalian senang Kalian ada ini gak sih Pelajaran berenang Gak ada gue Gue SD Ada SD ada SD ada kan Ada Ada Gue TK ada SD ada Lu gak ada tur SD gak ada Berenang Gak ada sumpah Jadi gue pelajaran wajib Oh iya Jadi lu Ujian nasionalnya Tahan apa Gak 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 gitu ya Mohon maaf Gak sampe ujian nasional Iya Jadi kayak Dua bulan sekali Pasti kayak Satu sekolah Pergi Gitu Pergi Ketempat berenang Gitu Seru sih Iya Di kalian gak ya Eh Davin iya ya Enggak loh Gue sempet Iya gue ada Ada kok gue pelajaran berenang Ingat SD doang tapi Di sekolah lu ada kolam berenangnya Apa Lu pergi juga Ketempat berenang Pergi ke tempat berenang Oke Iya Sama dong Seru ya Seru Seru banget ya kan Seru loh Gue selalu inget kayak Habis pelajaran berenang tuh Gue seneng banget Karena di sekolah gue tuh Pasti dibagiin nasi kuning Hah Oh nasi kuning yang bungkusnya pake Yang itu bukan Bukan styrofoam Dia plastik Plastik mika Bukan plastik mika malah Pake yang kertas yang Buat bungkus nasi uduk tau kan Kertas yang coklat yang daunnya Dilapis plastik Oh oke kulit Tuh sumpah deh Lu Lucu banget Lu sekolah dimana sih Bukan di Indonesia ya Atau Ursula bro Sekolah gue tuh Terkenal dulu Iya baik Sekolah gue Iya 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 Asik asik ya Terus apalagi Cerita dong Kalau misalnya kalian ya Tipe-tipe anak yang Kayak pulang sekolah Les gitu Atau enggak Kalian ngapain sih Kalau pulang sekolah SD bro Les apa Oh iya gue Les badminton Dari SD udah les les dong Udah banyak Les badminton Anjir Keren banget Dari SD Dari SD Dari SD gue Dari SD gue les badminton Terus gue les Les musik Oh itu dari SD Les musik Apa Les musik gue Les musik Les badminton Gak heran ya Sekarang Bagus-bagus Lebih ya Di iklan Di mana-mana Di iklan 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 Badminton Badminton Sama les Les musik sih Bener Sama juga Bedanya sama Guntur Kalau kayak gitu Gue gak tanya sih Komentar Iya sama-sama Les musik Eh les musik sama les badminton Dan Lu pasti Di goror Goror Yang Itu kan Agak-agak Buat atlet gitu gak sih Gue Atlet Iya Gor bagus sih Tapi gue Gor bagus Gor bagus dia Iya Gila lu Ngadi-ngadi Iya Karena Yang gue tau Pasti Orang SD les badminton Itu pasti Gornya Gor bagus sih Kalau Ya gak sih Jarang lah Maksudnya kayak Di goror abal-abal Maksudnya kalau Kita mau di Apa Orang tua mau ngelesin Anaknya badminton Pasti caranya bagus Pasti karena Pasti caranya yang bagus Dan karena emang Trend 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 badmintonnya kan Oh iya Udah dari dulu ya Ngetrend badminton Iya Dari dulu tuh Ngetrend badminton Dari dulu Ih Keren banget Gila kalian keren banget Ada yang les Ada yang les Apa-apa Tur Temen lu ada yang ini gak Orang vibe gitu Jadi bisa endorse kita Aduh Masih tetap dicari Ini ya Baru bikin podcast Empat kali Udah belagu banget Mau di endorse Enggak Kalau belagu terus ini gitu Biar kayak Oh iya gak apa-apa Disponsorin gitu Iya gak apa-apa Ditaro Buat mancing Biar agak Biar agak intelek juga Boleh sih Maksudnya kayak Kan Nulis gitu Terus nomin banget Yakin lu Udah gue joy Aduh Gue tuh Kalau gue dulu Lesnya Gue les gambar Sama les balet Itu kayaknya Maksudnya kalau misalnya Buat cewek Buat anak cewek tuh Les yang paling basic Dari itu gak sih Kayak maksudnya Bentar Gue banyak-banyak temen-temen Lu lesnya di global art bukan? Bukan Oh bukan Oke Eh gue di Bandung tuh Lu jangan lupa ya Gue di Bandung loh Gak ada Di Bandung tuh Dulu ada namanya Sanggar Ananda Itu tuh paling hit Se Bandung Raya Kalau misalnya mau les gambar Atau les prakarya tuh Pasti kesitu Iya dan kebetulan Si Ananda ini Cuma kayak Lima menit jalan kaki Dari rumah gue Jadi gue les disitu Citu Ada juga yang les Balet tuh Mahal ya Les banget mahal gak sih Dulu Bukannya mahal ya Dulu belum ngerti duit Dulu kita cuma ngerti lesnya dong Lu emang udah tau Bayar-bayar les berapa Udah tau Iya gak tau sih Ini mbak mau gue tau Gini kayak ini Belum gini kayak Gun Lu les ya Lu jangan les Lu jangan Lu jangan bolong ya lesnya ya Mahal nih sekali pertemuan ya Gitu mbak gue Ntar nih kalau mbak gue Tiba-tiba join gimana ya Gini kali ya Gak apa-apa gue Gue mau high-in Gue mau high-in Mama lu yang hari ini ulang tahun Mamanya gue tuh hari ini ulang tahun Oh iya Iya nyoba gue ulang Dari tante Dari tante Saya mau risolesnya lagi Saya mau risolesnya lagi Ini serius Serius Mau tunggu ini serius Jentar Next Kalau gitu Lanjut deh Snack kesukaan kalian apa Tas kecil Nah ini Apa Gue dulu deh Gue paling suka sama Mie kremes Yang Tapi bukan mereknya Mie kremes Tau gak sih mereknya tuh Anak Mas Kalau gak salah Jadi si bungkusnya tuh Warna merah Terus ada gambar Anak kecilnya gitu Itu anak banget Namanya Anak Mas Iya Namanya Anak Mas Terus Ih gue tau Jadi itu aneh banget Si mie nya tuh Lu tau mie Mami gak sih Jadi kayak mie kremes Yang agak coklat gitu Terus bumbunya tuh Cuma garam Kalau mie gemes Kan mie nya tuh Warnanya kuning kan Kuning agak putih gitu kan Nah ini tuh Mie nya dia tuh Kayak emang agak gosong gitu loh Emang agak coklat gitu Terus si bumbunya tuh Bukan bumbu yang kayak Rasa ayam Rasa apa Dia tuh bumbunya Pure garam Tapi itu anak banget Anjir gue sampe gak ngerti lagi Sampai kayak di rumah Gue suka eksperimen Indomie Gue hancurin Terus gue kasih garam Terus rasanya gak enak Pastinya Tuh aneh banget Ya UMKM Sukaan gue ini lu dulu UMKM Snack Snack kesukaan gue Coli-coli dulu Pas yang coklat itu Coki-coki Anjing Coki-coki Coklat sih bukan putih Sisi coklat sih Demi amapun Dan putih dulu ya Guntur bangsat lu ya Untung aja Ini malem ya Live-nya Kalau gue live-nya sore Anjir banyak bocil Coba ya Coba enak banget Coba rasa balado Dulu gue Selalu beli ke warung Coba dan satu Teh gelas Apa gue lupa namanya Teh gelas dan satu Coba Itu seribu Ale-ale Ale-ale Bukan ale-ale Ya itu juga tuh Pokoknya apa Itulah Coli-coli Maaf ya guys Temen aku emang Kurang di filter ngomongnya Terus apa lagi Ia sih Coba Coba dan satu Satu teh-teh gelas Itulah Seribu rupiah Gue inget banget Gue sering beli itu Ke warung Seribu Dapet dua Udah Habis gitu kita makan Oke Sama ini gak sih Mi Lidi Agak ekonomis ya Anaknya ekonomis ya Iya Oh iya Lidi Lidi Itu gue suka banget Dan sampai sekarang juga masih banyak kan Ditemukan Jadi kayak Seneng banget sih gue Mami apa ya Mami Omin with me itu ya Yang tadi dulu bilang Iya iya Kayak gitu Kenapa gue Kenapa itu apa Kok gue gak tau Penyakit Penyakit Anjing Bukan ya Itu borok Eh boleh gak sih Ya lanjut Sama ini Aduh bentar Gue lagi mikir Gue lupa namanya Tiba gue ntar Apa dulu Tambah-tambahin Snack kesukaan Oh Gue lupa namanya apa Tapi ini coklat Tapi dia bentuknya payung gitu Tau gak sih Hah Coklat yang bentuknya payung Yang beneran Payung-payungnya tuh ada kailnya gitu Iya Yang kayak payung ketutup Itu enak loh Selain coklat Apa itu Gak tau gue itu apa itu Gue tau Coklat Tapi gue lupa namanya Iya Gue lupa namanya Nah biasa Nah biasa kalau misalnya Ada si coklat yang bentuk payung ketutup itu Dia tuh satu set sama Jadi ada kayak coklat gitu Di dalam cup kecil banget Coklatnya Terus ada sendok kecil buat Nyendokin ya Oh Bener-bener kecil banget Itu nyam-nyam Tau gak sih Bukan nyam-nyam Kalau nyam-nyam kan ada biskuitnya ya Itu kan Nyam-nyam Gede Gue tau gue gak pernah liat itu Permain yang meledak-ledak di mulut itu juga Dancing pop Nah iya bener Dari kecil aja udah jadi Taliban Anjing Waduh Wah Permain koin Iya permain koin juga Iya bener Permain koin Umbrella Sama Permain koin apa lagi Yang kita gak boleh lupa ya guys Ini Ada dua permen legendaris Satu hot-hot pop Yang dipermen kaki Satu lagi Si Permain pendekar biru Ya gak sih Kalian makan itu Kaki Sama gak sih Hot-hot pop itu yang bentuknya kaki Yang warna merah Kalau yang Bentuknya kaki dua-duanya Makin ngetop Lu tagline banget ya anaknya Orang iklan beda ya Orang iklan beda Hmm Mood you Dory Bronson Gitu Hot-hot pop Gitu Enggak kalau misalnya pendekar biru itu Kalau gak salah Permainnya tuh Buler Terus ya warnanya biru ya Pendekar biru itu iklannya bombom Waduh Apa tuh lupa Apa tuh bombo Oke Ayo Kita tebak iklan Tebak iklan Ayo tebak iklan Eh Apa tuh Mr. Gepeng Emang gak ada Lady Mr. Gepeng tuh apa Mr. Gepeng bukanya horror Itu cerita horror Zaman dulu gak sih Lo gak tau ya Lo gak tau ya Lo kalau misalnya Suka Kalau misalnya pas Bertuhan gak sih kalian ini Lo bisa keluar aja gak Guntur Demi apapun Kok Cerita horornya dipusing kan Yaudah Itu nanti ya Next cerita horror Tapi balik lagi ke snack ya Ada satu lagi Ini Yosan Permain Yosan Yang huruf Nnya Gak pernah ketemu Padahal kalau ketemu ya Kita bisa dapet sepeda Tau Wah Apa lagi itu Lo Permain karet Yosan Lo tau kan Yang gambarnya pingguin Wah gak tau Gak tau gue Hah Kalian sekolah dimana Demi apa Guys kalian Yang mampu nih Pada tau kan Permain karet Kayaknya banyak Banyak gimmick yang gue lewatin ya Tadi kecil Wah Kalian kurang Kalian kurang ngampung sih guys Kalo menurut gue Mohon maaf Karena sekolah gue Sekolah kampung kali ya Itu Yang warna-warni ya Yang warna-warni ya Warna-warni Begitu makan Guys Waduh Waduh Ada apa nih Ini udah jam 9.15 Berarti kita udah jam Jam istirahat Oh gitu Ayo kantin ya Gak ada Nah Enggak Kita udah ngomongin makanan nih Sekarang Jam istirahatnya Kita ada games guys Jadi Kita hari ini Mau main ABC 5 Dasar Yeay Tau gak Gimana ya Tau gak cara mainnya Yang Lu kan masih Yang Yang gini kan Yang Enggak Lu ngapain tangan lu ngapain Iya kita hitung Kita hitung Ya Oke Kita Kita main Dua Dua ronde Oke 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 Pertama Kita akan nebak Nama Tempat Oke Nama tempat Jadi boleh kota Boleh Negara Boleh kayak Nama rumah gitu Kayak rumah sakit Atau apa kayak gitu Boleh Oke Nah Oke Gilirannya adalah Pertama gua Kedua Guntur Ketiga Davin Oke Oke Kalau misalnya Jadi Kita bakal main Dua puteran kan Jadi kayak gini Jadi gua Guntur Davin Nanti balik lagi ke gua Ke Guntur lagi Ke Davin lagi Misalkan Misalkan kalian Ada yang gak bisa Nah ini Netizen Kalian boleh bantuin kita Oke Tapi kalian boleh Gak bantuin kita juga Kalian boleh melihat Kita sengsara Mikir Dan kita Gak bisa nebak Juga terserah Oke Oke kita mulai ya Nama tempat Oke ABC Adali Ma Ma A B C D E F Oke Dari gua dulu ya Satu Dua Tiga Filipina Buntur Kondok Indah F F F Anjir Gak kondok Indah Tupai F F F Fatma Wati Fatma Wati Oke Fatma Wati Davin Frankfurt Anjir Gua lagi F F Anjir 5 5 4 3 2 ya oke next hukum-hukum hukum nggak ada ya next apa nama makanan oke nama makanan oke ABC Adali ini cuma kalian berdua nih oke oke ABC ada lima Hai ABCD ABCDEFGHI ikan ikan lele Devin enggak ada inaguri inaguri apa tuh makanan bukan sih makanan enggak ada inaguri lu ada ya udah isotonik iya buntur ikan kembung nggak gitu dong oke Indomie Oh iya Wah pintar bagus Davin bagus banget ya empat enggak ada makanan di unaguri tuh lima empat tiga indian indian mie dua indian mie satu kelar indian mie tuh apa anjir oke yang menang gunung yeay oke guys itu istirahat telah selesai kita balik ngobrol oke oke anyway sedari kecil ya sedari kecil pasti banyak tau nggak sih pasti pasti banyak kita banyak denger cerita-cerita kayak legenda-legenda kayak gitu yang bahkan kita tuh nggak tahu itu benar atau enggak iya apa enggak betul kayak kayak dulu kalau misalnya di gua gua lupa namanya Lady Nabila yang tadi lu bilang Mr. Gepeng itu itu hantu yang ada di toilet apa bukan karena kalau misalnya gua dulu gua ingat banget pas SD suka cerita-cerita jadi kita tuh kalau ke WC tuh nggak boleh sendirian katanya karena kalau misalnya nanti di WC tuh suka ada yang ngunciin dari luar dan itu tuh bukan orang tapi hantu kita ngunciin gitu kalau di gue gitu tapi gua lupa nama hantunya apa gitu ada ada sebutannya kalau di kalian ada nggak kayak apa cerita apa gitu di sekolah ada ada kalau lu makan makan biji jeruk nanti lu tumbuh pohon nggak gitu bangsat oh iya itu namanya Mr. Gepeng itu yang tadi gua ceritain itu yang hantu hantu WC itu namanya Mr. Gepeng kata Katalin Nabila jadi dia tuh suka ada di langit-langit WC wuuh nggak usah lihat ke atas guntur ya mama tapi itu bukan cerita horor ya cerita lu makan biji bisa tunggu itu bukan horor oh horor ya horor tapi gua dari kecil emang nggak diajarin makan biji sih Kin iya iya memang nggak ada emang nggak ada yang diajarin sih kenapa juga lu makan biji anjir kan bisa kemakan gitu kan bisa kemakan oh oke gitu nggak sengaja gitu makan durian kan ketelen gitu segede-gede ketelen ya gede anjir terus segede buah lah mata lu kalau horor sih apa ya kalau nggak horor ya legenda lah apa gitu kayaknya dulu sekolah gua bekas ini bekas itu ada nggak sih yang kayak suka bikin cerita-cerita kayak gitu kayaknya tips sekolah harusnya ada tuh satu anak yang senang bang senang ngarang gitu kalau nggak ceritanya turun-temurun nggak ada guntur dari dulu logis apa tuh bodoh apa guntur apa tapi bukan cerita horor sih jadi dulu ceritanya temen gua gambar gambar zorok di pahanya sumpah di gambar cewek telah pastok udah lah nggak usah lah kok lu bisa lihat iya jadi bareng buruknya terus jadi terkenal gimana sumpah dia gambar yang nggak nggak gitu di pahanya terus ditutupin pake celananya gitu terus pas gurunya lihat ini cowok temen gua gurunya lihat langsung dimarahin dia dipanggil kepala sekolah gitu goblok banget dah buset dah itu aneh banget itu kelas berapa kelas 6 udah gede iya udah gede kan nggak mungkin masih kecil bisa kayak gitu terkontaminasi banget lu oke iya iya sekolah bekas paling sama kalo misalnya lu waduh serem amat iya serem sih iya kalo misalnya iya pulang-pulang kita pulang ke rumah nggak boleh lewat dari jam 6 gitu-begitu ya diculik apalah gitu kan oh iya oh iya 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 katanya bisa diculik kalo lebih dari jam anjir gemes oke itu apa ya kayaknya gua tuh dulu banyak cuma gua nggak ada yang inget karena gua nggak gua nggak takut yang kayak gitu kan dan kayaknya temen-temen gua yang ngeceritain cerita horor gitu tuh emang yang kayak pengen nakut-nakutin aja gitu pengen nakut-nakutin temen-temen jadi gua nggak di Bandung katanya sialan di Bandung katanya nevin gua juga pernah denger tapi di mana ya ada-ada kok apa-apa namanya sekolahnya gua nggak ada sekolah apa ya benediktus sekolah sekolah kalo nggak salah sekolah pembandingan belanda gitu jadi kalo kita lewatin tuh suka-kita suka sengaja lewatin kayak ih itu tuh kayak gitu-gitu oh bau darah ya apa tuh lewatin masa nggak juga sih nggak juga sih nggak sampe bau darah sih Angela bukan sih Santangela bukan Santangela tuh yang ada katedral itu kan itu kan udah sekolah lama banget iya nggak sih nggak tau seks yang berhoak ntar rituan kami masuk gua nanya nah gua nanya nah tuh Santa Aloysius katanya wah waduh wah kita langsung kayak wah ngerikan sih nggak 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 jauh-jauh oke oke ngeri oke anyway kita udah nanti bahas yang horror lagi oh ini gua lagi kepikiran kenakalan lu kenakalan eh bentar kalo dulu telfon nomor nol nanti yang angkat oh iya gua pernah denger itu gua pernah denger wow iya nggak sih kalian pernah denger nggak sih kayak kalian kalo misalnya telfon nomornya cuma telfon nol itu yang angkat bukan manusia eh kenapa ya kalian kan pas kecil banyak banget cerita kayak gitu nggak kenapa ya kalian pas kecil tuh bodoh gitu nol dipencet itu kan yang ngomong operator nggak sih iya 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 nomor yang ada masukan salah hahaha iya namanya juga anak SD bocil ya kan iya tapi dulu gua juga percaya sih juga gitu kan sih oke iya kan lu pasti percaya iya sih betul pas SD oh terus ditambah lagi tau nggak pas SD gua nggak tau kalian nonton nggak sih dulu tuh ada acara namanya disini ada hantu disini ada setan apa disini ada hantu eh apa ya disini ada setan gitu ya Finn pokoknya itu ya itu gua inget itu acara pas SD adanya jadi dia ceritain cerita-cerita pendek gitu jadi ceritanya sih sekumpulan remaja ini tuh bisa lihat hantu terus dia suka suka yang apa ya membantulah gitu kalo ada si hantunya gentayangan tuh dia bisa ngelihat kenapa si hantu ini mati terus dia dibantuin gitu-gitu loh tuh disini ada malam udah malam udah malam ih gila loh yaudah next yang gua kepikiran tadi kenakalan apa yang pernah kalian buat pas kecil pas SD enggak ada gua gua santong pula guys wih itu tuh kayak sekolah culun banget oh gitu culun banget pantasan pantasan nakalnya sekarang gitu ya Tur oke zina lah gak gitu ya Beb mohon maaf SD SD lu belum berzina ini Mbak Lady Nabila SD sudah berzina prestasinya tinggi sekali paling 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 hal paling nakal yang pernah kalian lakukan pas SD gitu dia pun menurut kalian biasa aja pacaran diem-diem sih wih keren banget Davin dari dulu udah fuckboy guys bukan begitu hahaha iya SMP gua gua pernah nih SMP pacaran ya oh SMP ya SMP SD 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 pacaran terus SD itu baru-baru pegang HP baru-baru jamannya bisa SMS pakai tree dan unlimited ke siapapun gratis ya kan iya 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 jadi kita bener-bener pakai tuh SMS terus SMS-an terus jadinya kayak kayak gimana ya kayak jadi pegang HP terus lah dan di HP itu tuh ya pacaran terus sampai-sampai mau diambil HP gua tapi gua semputin lah gak ketahuan lah ya gitu-gitu lah jadi kayak itu iya nakal banget tuh SD SD pacaran-pacaran gitu keren kalo Guntur apa? gua gak nakal gua nakal tuh apa ya sama sekali gua ngambil buku perpus minjem gua balikin lagi nyontek gak berani nyontek gak berani nyontek? nyontek masa gak pernah nyontek? nyontek pernah mas kali enggak gua tuh baru mulai menyontek tuh jari SMA itu pun gua kaget dicontekin pertama gua kayak ternyata satu kelas nyontek satu kelas nyontek terus ah yaudahlah jawabannya gua juga salah oh gitu bagus ya bagus ya sebenernya bagus dong bener ya kan gua bilang gua SD aja gak jajan itu keren lu oke keren banget tuh ini kalo dilanjutin dilanjutin terus lu bisa kuliah ke korea utara itu tai gak anjir gua juga gak mau itu terlalu culun guys tapi ini nih guys ada kena kalian pas SD nih ngintip cewek pake serutan pensil yang bulet yang ada kacanya ini nih bener cowok-cowok di sekolah gua dulu gila jadi lu tau gak sih si serutan itu tau kan yang serutan bulet yang ada kacanya itu kalo yang anak-anak cowok di sekolah gua tuh tempelin di sepatu terus dia kayak kakinya tuh dikedepanin kedepan ini kan kaki cewek ya dia kakinya gini jadi dia bisa liat daleman cewek tau gak sih gila itu enak SD oh gila ngakal banget tuh SD siapa tuh yang kayak gitu wah banyak banget pantesan waktu itu pas SD temen gua ada bawa serutannya sebeda gini wah banyak nyerut nyerut apa yang diserut iya gara-gara ada yang kayak gitu ya ada yang si cowok-cowok iseng itu jadi mulai di sekolah gua tuh diwajibkan cewek-cewek tuh pake cana pendek gitu dalamnya jadi gak boleh yang kayak cimarek doang gitu loh terus gua gak tau ini apa sekolah gua yang terlalu nakal ya atau gimana terus ada satu lagi ini pas SD pas SD tuh kita lagi jaman ini tau gak sih guys smackdown wwe gitu nah itu si cowok-cowok sekolah gua tuh gak berantem gak berantem cuma mau praktekin gitu eh ayo kita praktekin ini gitu gitu gak bukan yang gara-gara berantem dulu terus dipraktekin banting-bantingan enggak dia bener-bener kayak eh kemarin malem ada ee acara smackdown kayak gini kita cobain yuk kayak gitu-gitu tau gak sih ya terus ya bener lah itu kan celaka banget ya anak SD banting-bantingan kayak gitu terus ya jadi dihukum terus ini kalo misalnya kita mau duduk ya si temen-temennya tuh suka jahil narik kursinya gitu kalian ya gak sih please kenapa kayak sekolah gua aral banget itu lu sekolah di lapas berapa cent? bangsat lu ya serba aduh iya gua gak ngerti dulu ini banget sih sama satu lagi sama satu lagi suka ngelemparin sampah wah jadi kan sekolah gua tuh dua tingkat kan gua tuh pas kelas tiga gua pas kelas tiga tuh gua di lantai dua terus ada sekolah lu aja sih sekolah lu aja sih kayaknya emang sekolah lu aja please please gagua doang kan please gagua doang jadi kayak di depan kelas kita tuh langsung kayak balkon gitu bukan balkon lu tau gak sih yang kayak pegangan gitu terus kayak kalo ngeliat tuh langsung ngeliat kebawah gitu kan gua gak tau dari mana idenya gitu kayak temen-temen sekolah gua tuh suka buang-buang sampah kesitu for fun gitu anjinn waduh terus bawahnya tuh bener-bener pas banget kalo misalnya ngelempar sampah itu depannya tuh pintu ruang guru gitu loh iya gak tau sih kenapa gua berandal banget sekolah gua guanya enggak ya gua enak baik banget iya pantesan pantesan soalnya gampang sekolahnya kayak gitu iya iya aduh sisanya sisanya kriminal ya sisanya kriminal ya gua doang yang baik karena begitu lu pada kelas sisanya lemparin sampah lu doang yang belajar iya iya bener gua terharu makasih ya Guntur sama-sama oke iya terakhir oh iya terakhir kebiasaan kalian di rumah pas kecil apa terutama kalo hari minggu atau hari libur atau lagi ngelak sekolah gitu pastinya nonton kartun di RCTI Indosier tau? oh RCTI RCTI main apa Indosier Indosier tuh lebih ke kartun-kartun yang kurang asik gitu Pokemon Dragon Ball itu asik gila lu gua suka Dragon Ball gua suka banget yang seriusnya yang seru tuh Doraemon abis gitu Shinchan itu semua di RCTI oh iya iya itu di RCTI sih Doraemon Cibimaru kocak Cibimaru kocak bodoh imen kalian lebih suka kalo gitu kalian lebih suka RCTI daripada Indosier bener gak? bener iya 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 Instead of Space Tune, gue lebih suka Latifi. Latifi ada acara apa? Latifi acara dewasa. Dia yang tanyangin SmackDown juga sih. Enggak, Latifi itu dulu ada Kapten Tsubasa. Ada... Nickelodeon dulu di Latifi. Oh iya. Iya, iya, iya. Tsubasa gue nonton terus, nonton terus. Oke, oke, oke. Yang lambangnya elah. Terus dia pindah. Namanya, ganti nama jadi TV7 kalau gak salah. Iya, iya, iya. Bukan langsung TV1 ya? Emang iya ya? Kayaknya lah, TV tuh langsung TV1. Yang TV7 tuh jadi Trans7 ya gak sih? Oh iya, bener. Salah gue. Kan dibeli sama Trans itu, gue inget banget. Apa TV lu beda tuh? Mungkin... TV lu beda? Tapi menurut gue Space Tune masih paling oke sih. Apa ya, bukan ngomongin ininya ya, si kartun-kartunnya. Kan sebenernya kayak dia juga nayangin ulang gitu kan. Cuma, pas ada Space Tune itu, gue tuh ngerasa kayak... Anak kecil tuh bakal rules the world. Karena itu kan, apa ya, saluran dia kan bener-bener isinya tuh tayangan anak kecil kan. Kayak kartun lah, anime, apa segala macem. Gue tuh kayak seneng banget. Oh ini tuh eksklusif buat anak kecil doang gitu. Terus gue jadi seneng gitu. Aneh banget emang. Space Tune bagus sih, Space Tune. Guntur lu sialan ya. Lu lama-lama sialan. Gue lagi mikir sih, Space Tune. Space Tune asik banget. Teletubbies juga ya. Gue suka banget Teletubbies. Apalagi kebiasaan kalian di hari Minggu? Itu kayak tadi ada yang bilang nih, pas SD pulang sekolah pake hutang doang. Dulu tuh gue pernah kayak gitu. Jadi gue, bukan hari Minggu, itu gue setiap pulang sekolah, gue langsung lepas celana, lepas atasan. Gue cuman pake kolor segitiga, sama pake kaos hutang. Biar apa tujuannya? Adem dan masih kecil, lu entah apapun. Terus, gue sempet keluar-keluar tuh ke jalanan. Terus, satu kali ada anak SD juga dari sekolah lain, tapi lewat, naik mobil jemputan gitu. Terus, teriakin gue, ih porno, porno gitu. Ih, si, seksi, seksi gitu. Wah, udah sih. Itu kayaknya seksual harassment gak sih? Jadi gue malu loh. Oh, lu pulang sekolahnya sendiri? Gak diantar jemput gitu? Antar jemput? Cuman gue pas di rumah itu, gue koloran doang, terus malu gue dari situ. Dari situ gue udah gak mau lagi pake kolor. Iya, main Nintendo. Kalo gue, gue sih mainnya PS1. Aduh, bisibasi. Gue suka banget. Sampai sekarang kalo misalnya masih ada bisibasi, gue mau main. Iya gak sih? Bisa, coca. Lu download ini. Di HP kan? Ada, ada. Gue pernah, gue pernah. Tapi HP gue jadi panas banget, gak bisa nih. Oh iya, bener, bener. Banyak banget sih, paci kecil. Setelah gue pikir-pikir, seramai itu ya. Wahana kita dulu, wahana ini banyak banget ya. Iya, hiburan kita banyak banget. Kalo kalian suka main game apa guys, pas kecil? Ini dia, Benedictus. Dia main Super Nintendo. Nintendo gue cuman main sedikit doang tuh. Aduh, gamenya juga cuman apa ya. Daripada Nintendo lebih banyak main PS1 sih. Iya kan, PS1. Wah, PS1 legend sih. PS1 udah sampe ngadat-ngadat, gue miring-miringin, gue balik-balikin. Gue ketok-ketok tuh, jalan. Terus sticknya tuh sampe rusak berapa kali sih, gue gak ngerti lagi. Iya anjir, sticknya ngaco sih tuh. Mario Bros ya, gue main juga tuh Mario Bros. Terus, apa ya, game. Gameboy kalian main gak sih dulu? Itu, enggak sih gue. Gue tuh dulu dilarang main game. Jadi PS, gue tuh mainnya cuman pas satu minggu. Oh, iya-iya gue juga sama. Gue juga sama. Gue cuman boleh seminggu sekali. Dan gue pilih, mau hari apa, tapi cuman boleh seminggu sekali. Parah ya. Biar gak tergantungan. Saatnya kita udah gede nih sekarang nih, kita ini, jadi main game gitu, terus bebas. Senang banget gue sekarang meranjang dewasa tuh. Gue masuk bebas. Dari kecil, lu udah disiplin ya lu. Hebat lu. Disiplin gue. Bapak gue keren. Keren, keren. Gue aja ketemu bapak gue. Nanti, nanti gue dikerasin ya. Iya, nanti kita di, ini gue main driver. Driver apa nih? Driver apa nih? Grand Turismo tuh apa? Grand Turismo tuh balapan. Oh, oke. Sama gak kayak balapan yang lain? Atau ini, ada sih game yang lu berkendaraan, tapi lu pukul-pukulin orang. GTA? Bukan. Bukan. Tapi ini lu cuman balapan. Lu balapan. Konsepnya balapan. Tapi di balapan itu, lu harus pukul-pukulin orang. CPN lu jadi juara. CTN. Apa namanya? Iya, kayak gitu. Itu latihan tuh buat diperiuk. Bodoh. Di belakangan, premon. Woy! Aduh! Oke. Judulnya fin driver. Aduh, seru. Wah. Aduh, gue gak tau nih. Nanti gue coba cari tau nih. Aduh, genges ya. Lewat. Hiburan kita gemes banget, sumpah. Hiburan jaman dulu. Sama, apalagi ya, game. Sama, gue suka nonton Bajai Bajuri dulu. Iya. Bajai Bajuri gue suka. Putri Duyung gue suka banget. Putri Duyung gue suka banget. Sampai sekarang. Iya, enggak. Gue masih inget, kalau gak Putri Duyung, Gini O' Gini. Gue pengen banget jadi Gini dulu. Cantik weh. Terus dia hidup ini dalam kerang. Iya. Mohon maaf. Si Gini O' Gini tuh, dulu tayangannya, alam-alam jadinya kayak kita sekarang kan. Tapi dulu tuh, TTC-nya gak disensor, weh. Iya, iya. Iya, benar. Iya kan? Terus jadinya anak kayak kita. Baik-baik aja gitu. Kenapa ya, KPI sensor-sensor dah? Sernora. Iya, bener banget. Sernora. Bener banget tuh. Ini, live ini, lu harus sampaikan tuh ke KPI. Enggak. Gue yang kena dong Bang Satya. Kalo gitu. Perkataan lu bener banget. Perkataan lu. Bener banget. Bener-bener. Jadinya kita fan-fan aja. Maksudnya ya. Spongebob. Spongebob aja ada Sandy tuh. Sandy. Sandy disensor loh. Disensor anjir. Sampai-sampai ngeliat tuh, Pai. Terus sebenernya malahan gara-gara disensor, kita jadi penasaran ya. Itu apa dibaliknya. Ada apa tuh? Iya, bener. Tete Sandy. Gitu kan? Ada apa tuh? Padahal gak ada apa-apa ya. Ini ada apa-apa. Emang ngiyokin. Emang ngiyokin. Itu tupai anjir. Tupai emang ada apa tuh? Tupai. Lu berharap lu. 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 Lu kan belum pernah ngeliatin tete tupai. Tuh. Film Dono Casino Indro diulang-ulang. Betul. Betul. Itu asik banget Dono Casino Indro. Sama film Joshua. Kama si Erina. Anak ajaib. Anak ajaib itu apa? Apa ya? Iya, Joshua. Ada lagunya kan? Anak ajaib. Ketinggalan zaman. Nah, bener. Gua mikir banget. Bener itu. Gua mikir banget. Anak betawi anjir. Iya itu anak betawi. Gak ada yang rawat lagi. Diobok-obok. Joshua banget. Gua suka banget. Sumpah Joshua. Terus Serina. Gua suka banget. Supaya omok-omok. Enggak. Davin, gua colok lu ya. Itu sih. Gila. Asik banget. Gila pikir. Dia diobok-obok. Tolong nentikan orang-orang ini. Mereka collab. 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 Bagus, bagus. Apa lagi ya? Tontonan tuh banyak banget sama telenovela. Nah, gua tuh bingung nih. Telenovela ya. Kayak, kalo misalnya gua tanya sama temen-temen gua. Temen-temen gua tuh kebanyakan inget gitu ceritanya apa. Kayak, Kak Rita de. Anggel. Terus kayak Maria Bellen. Kalian nonton gak sih? Amigos. Oh, gua gak nonton. Rosa Linda. Nah. Rosa Linda. Enggak. Tuh, beda lagi. Mohon-mohon. Itu, gue. Gua gak bisa ada yang disumpah. Enggak. Gua kebayangan bisa ada. Itu tuh. Rosa Linda Ayamur. Yang kayak gitu kan lagunya. Bukan yang kayak lu nyanyiin. Nadanya gak kayak gitu. Dia pikir. Oh, iya ya? Iya. Bodoh amat. Iya kan? Maksudnya kayak kalo misalnya gua tanya ke temen-temen gua. Terbanyak yang bisa jawab. Itu tuh ceritanya tentang apa gitu. Tapi gua sih gak inget sama sekali tau gak sih. Padahal gua nonton tiap hari. Jadi kayak, kayaknya pas kecil gua tuh gak tau ceritanya apa. Gua asal nonton aja gitu. Iya juga. Bener-bener. Iya kan? Tuh, Rosa Linda Ayamur. Betul. Kayak gitu. Enggak. Ini-ini. Apa namanya dulu ada. Rosa Linda Ayamur. Oh! Iya, 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 iya. Eh guys. Dulu ada yang soal pertemanan. Anak-anak kecil. Amigos. Amigos Parasiempre. Amigos Parasiempre. Iya, iya, iya. Amigos gitu. Ya itu pertemanan sama mesin waktu. Emang iya aja loh ada mesin waktunya. Ada, ada. Di TV mana sih? Kalo gua inget. Vin, lu gimana sih? SCTV. SCTV sih inget gua. Kok gua gak inget di TV apa? Kayaknya iya sih SCTV. Lu nonton apa sih Vin pas kecil kalo boleh tau gua? Space Tune. Cartoon Network. Terus National Geographic. Terus... Itu mewah sih jaman dulu. Gua coret-coret muka lu ya, Davin Nathaniel. Itu mewah sih jaman dulu. Ciri, ciri pak. Apa tuh ciri? Iya, itu ciri. Iya, itu ciri. Anjir. Aduh, itu film apa ya, Gia? Gua cuma nonton Cune Tofung sih kalo misalnya. Itu Paisu Chen, White Snake Legend tuh Paisu Chen. Ada yang tau gak? Paisu Chen itu. Terus tentang apa itu? Tapi gak tau ceritanya. Si Luman, si Luman agak putih. Gunter, gua kaget banget ya. Buka lu. Bang, Gia. Gua kayak pamungkas ya. I love you too. Mirip sih. Iya, bener-bener mirip. Mirip, mirip, mirip. Iya, bener-bener. Mirip, mirip. Lu gak kanan. Have I ever told you. Ayo kita nganyi. Aduh, gak usah. Terus. Davin, nonton apa sih? Gua pengen tau, sumpah, Vin. Tontonan lu apa pas kecil. Kok lu gak tau sih telenovela gitu-gitu? Pas kecil, gak tau telenovela. Cuma nonton. Ya, paling kartun-kartun kayak Doraemon. Doraemon sama Tsubasa. Tapi itu juga ya, buk gak murni banyak nonton. Gua lebih banyak baca komiknya. Komik Doraemon, komik Tsubasa. Gitu. Oh, komik. Belum lahir loh, Vin. Iya. Itu lebih tua dari gua sih. Yang cowok mah pasti nonton NIT. Apa tuh? Yang nanya lebih tua. NIT itu apa? Berenis itu? Punten, kan? NIT rider. Film mobil yang bisa ngomong. Emang ya, Vin? Apa itu ya mobil bisa ngomong? Aduh. Wah, sumpah. Banyak-banyak banget momen. Banyak banget gua nih. Pada gak tau semua ini. Kecil gua ngapain aja ya? Sumpah. Gua pengen tau sih, Vin. Lu kecil ngapain? Kenapa lu gak tau segala? Nanti deh, gua kecil lagi deh. Terus gua coba ulangin lagi deh. Bodo amat. Ya, Guntur masalah jaringan. Oke. Terakhir. Terakhir. Gua mau baca-bacain yang kemarin dijawab sama netizen. Kenaid. Oke, apa tuh? Bikit. Ini, lu kasih tau ya, Vin. Lu pernah mengalami juga apa enggak? Kalau misalnya pernah, lu boleh ceritain dikit. Sama Guntur juga. Oke. Apa itu? Ini, kata netizen. Gua di band deh tadi sama Instagram. Iya kan, lu kebanyakan becanda lu ngomongin KPI. Karena gua mirip Amungkas, kayaknya kena copyright. Enggak. Oke, kata netizen. Yang pertama. Kata orang tua, gak boleh pulang setelah maghrib. Kalau enggak, diculik kolong wewe. Bener atau enggak? Kalian ngalamin atau enggak? Boong. Bener. Boong. Gua ngalamin. Betul, kah? Diculik kolong wewe, Vin? Gua enggak. Bukan. Itunya, kan? Maksudnya... Pernah ngalamin enggak? Maksudnya di... Ya, sama orang tua disuruh gitu enggak? Dikasih tahu seperti itu, kan? Oh, iya. Bener. Gua ngalamin. Terus... Pas kecil, paling senang kalau misalnya ngeliat atau mendengar iklan rokok. Iklan jarum coklat. Karena itu berarti kita tuh dibolehin tidur malam. Iya sih. Iya, iya. Iklan rokok pasti di atas. Iya. Iya, bener-bener. Besoknya kita libur, kan? Iya, itu senang. Iya, iya. Wah, udah ada yang mau habis minumnya? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Isi buku diary teman tuker-tukeran biodata. Iya, iya. Betul, betul. Sama yang terakhir. Oh, kalau misalnya waktu kecil lagi nakal, hukumannya di sekolah adalah dijemur. Iya, berdiri di lapangan katanya. Iya apa enggak? Terus dibalik nggak? Kalau udah kering? Diangkat, dipiriskan. Jahat banget. Enggak sih. Kalau gue nggak ada. Karena di sekolah gue nggak ada lapangan. Enggak. Kalau gue nggak relate. Oke, sisanya ini ada yang cerita. Waktu dulu... Oh, iya. Ini cerita netizen ya. Jadi kayak pengalaman netizen. Pertama, dulu sering banget selfie-selfie bareng teman-teman di WC cowok. Padahal dia cewek. Iya sih, bener. Gue nggak tahu sih kalau misalnya cowok ini kayak kalian enggak atau enggak kayak jaman-jamannya. Jaman-jamannya SMP atau SMA awal-awal tuh ya. Cewek-cewek tuh senang banget selfie di WC cowok. Gue nggak ngerti kenapa. Jadi kayak selfie gitu ya. Kan di kaca. Terus di belakangnya tuh ada urinoir cowok gitu. Gue nggak tahu kenapa. It's a trend gitu. Kayaknya emang sekolah lu aja sih udah. Sekolah lu aja yang gimana. Di SMAC 2. Sekolah lu dimana sih? Di SMAC 2 juga kan. Demi apa sih? Di SMAC 2 juga. Pas awal-awal iya. Wah. Itu aneh ya. Itu aneh. Next. Mau cerita. Aku tanggil banget. Zaman TK. Senangnya dorong-dorong kursi temen. Terus kalau dihukum. Disuruh berdiri di depan kandang soang. Di sebelah sekolahku ada kandang soang. Terus soangnya gandeng dan galak banget. Lu tahu soang nggak? Tahu. Angsa. Bebek tapi hitam. Iya. Eh kayak angsa tapi hitam. Iya, iya, iya. Terus gede, terus galak. Suka gigit, suka kejar-kejar orang. Itu seru. Iya, betul. Aneh banget. Next. Dulu pernah diledekin sama anak baru cowok. Gue timpuk penghapus papan tulis. Kapur. Ke mukanya. Terus alisnya besoknya biru. Anjir, ini kanan banget. Boleh disebut nggak tuh siapa? Serem banget, weh. Dari sekolah lu tuh, kek. Dari sekolah lu kayaknya itu. Ini ada nggak sih orangnya? Oke, nggak ada. Celin Cecel namanya. Itu preman. Serem banget, weh. Gila. Iya, oke, udah. Sisanya. Tadi semua kita udah bahas. Kayak makan termeniusan, makan pendekar biru, gitu-gitu. Oke. Udah. Beres. Asiknya. Asik nih. Kita di nostalgia banget. Jaman-jaman dulu. Gue jadi langsung kayak terasa vibes-nya. Vibes minggu pagi nonton kartun. Ada satu lagi. Jadikan penyerah nggak sih? Anjir. Gak. Ada satu lagi apa? Jangan lupa. Peperin upil. Peperin upil. Anjir. Dijemur di sekolah sama lu kayaknya nih. Tak hi lo. Iya, aneh banget. Iya. Oke, udah beres, guys. Kita hari ini ngobrol-ngobrolnya. Ternyata asik dan banyak banget. Dan banyak banget yang gue baru tau. Pengetahuan-pengetahuan baru. Terima kasih, guys. Yang udah nonton sampai akhir. Baik, Cenace. Baik, Cenace. Terima kasih, Cence. Iya, terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga senang jadi nostalgia lagi ke masa lalu. Terima kasih untuk Davin dan Guntur yang hari ini mau diajak ngobrol. Biarpun agak aneh, ya. Terima kasih kembali. Jangan nyesel ya, ngajak kita. Senang nggak? Tidak dong. Jangan nyesel ya. Itu gue transferannya. Waduh, ini ya. Ya, invoice-nya dulu ya boleh. Boleh. Ya, oke. Gue nyaduh gue email. Anjir, beneran. Nggak lah. Ya, yaudah, guys. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Minggu depan bahasanya yang serius lagi. Jadi kita selang-seling ya. Antara serius sama nggak. Terima kasih udah nonton. Eh, udah nonton. Udah dengerin dan ikut ngobrol semua teman-teman. Yaudah sih. Ntar dong gue mau screenshot nih. Foto-foto-foto. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Dadah. Dadah. Thank you, teman-teman. Selamat tidur. Selamat tidur.